Ada bebek pake pantopel Welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Si Won Choi Pada kesempatan kali ini Saya akan memberitahu bagaimana caranya Bermain puzzle Di dalam video VLC Jadi penasaran kan bagaimana caranya Langsung aja ya Pertama tentunya kalian harus pilih Video yang mana yang ingin kalian jadikan puzzle Saya milih video saya yang ini Karena durasinya cukup lama Sekitar 3 menitan ya Ini kalau teman-teman bisa lihat Yang ini ya Sekitar 3 menitan 33 detik lah ya 3 menit 33 detik Langsung aja Kita klik Set Tentu ketika kita klik Akan muncul videonya ya Nah Kalau mau dijadikan puzzle Ini siapa ya Oke balik-balik lagi Kalau mau dijadikan puzzle Pertama kalian pilih di Peralatan ya Habis di peralatan Tentu pilih disini ada bagian Efek dan filter Setelah efek dan filter Pilih di bagian efek video Nah disini kan ada Penasaran gambar Penajaman Dan lain-lain ya Dan lain-lain Tapi kita bukan di bagian yang ini ya Kita pilih di bagian Geometri Ya tadi kan Kalau misalnya kita mencet efek video di awal Pilihnya tadi ke esensial Nah sekarang kita pilihnya di bagian Geometri Lihat ya ada banyak pilihan Tapi kita pilih yang Puzzle game Kita pilih yang puzzle game ya Nanti akan ada Pilihan-pilihan lagi nih Ada pilihan baris Dan kolom Ada 4 dan 4 ya Ini pilih aja Sesuai dengan kalian Kalau misalnya 4 dan 4 Nanti jadinya akan seperti ini Tentu disimpan dulu Terus tutup ya Nah jadinya akan seperti ini Jadi ya puzzle Seru kan kita bisa bermain puzzle Di dalam video ya Nah ini tadi kan pilihannya 4 Dan 4 ya Kalau misalnya Saya pilih Yang berbeda gitu ya Ini efek video Puzzle game Misalnya saya pilih Banyak gitu ya 12 dan 12 Simpan tutup Tuh jadinya lebih banyak puzzlenya Dan tentunya Lebih mengasah otak kalian Gitu ya Jadi seperti itu aja Itu tips dan trik Bagaimana caranya Bermain puzzle Di VLC Oke semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Ciao Ciao